Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya lagi Sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe, like, dan share Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook Lapa Mujahyo Terima kasih Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan bisa menyapa teman-teman semuanya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya Amin Ada di area mana aja nih teman-teman yang sudah mampir di channel saya Silahkan jawab di kolom komentar ya Dan terima kasih yang sudah jawab di kolom komentar Kebetulan ini ada bunyi orderan Shopee Food di HP Nah kemudian segera saya buka aplikasi Shopee Partnernya Kemudian saya segera klik konfirmasi Dan kemudian segera saya proses untuk orderannya Segera saya pergi ke dapur untuk proses orderannya Nah pertama-tama saya siapkan wajan dulu Nah kemudian saya isi saya masukkan minyak goreng ya Ke dalam wajan kemudian saya nyalakan untuk api kompornya Untuk proses orderan online seperti ini Seperti orderan Shopee Food ini itu harus maksimal untuk prosesnya ya Karena kalau lama kasihan untuk driver Shopee Foodnya menunggu lama Tak lupa kalau misal drivernya sudah datang ke tempat kita Jangan lupa untuk mempersilahkan duduk di tempat tunggu ya Kebetulan saya ini jualan pisang keju online dan offline Dan juga menerima Jumat berkah Jadi ini tersedia di Go Food, Krab Food dan Shopee Food ya Pertama-tama saya buat adonan basah dulu Nah ini kebetulan kan saya jualan pisang keju ya Jadi ini pertama-tama saya buat adonan basah dulu Nah kemudian setelah itu saya ambil pisang Nah kebetulan disini saya memakai pisang kepo ya Kenapa saya memakai pisang kepo? Karena daging dalam pisang kepo ini sangat padat ya teman-teman Jadi cocok banget untuk gorengan seperti pisang keju ini Dan untuk memilih pisang kepo ini Itu saya tidak matang-matang banget ya Jadi sifatnya itu saya membelinya itu pisang kepo yang kemampu Dalam artian pisang kemampu itu tidak matang dan tidak mentah ya Jadi ya sedang-sedang saja Ini saya asah dulu pisaunya Agar tajam ya pas waktu untuk memotong pisangnya Dan ini pisangnya sudah saya siapkan Kemudian ini saya potong-potong ya teman-teman Disini saya siapkan wadah untuk tempatnya pisang yang sudah saya kupas Nah ini saya kupas dulu untuk pisangnya Teman-teman bisa lihat sendiri disini itu pisangnya itu segar ya Banyak yang bilang kenapa saya memilih untuk berjualan pisang keju Nah karena alasannya itu pisang keju itu adalah camilan terfavori di keluarga saya ya Khususnya untuk anak-anak dan suami saya Apalagi anak-anak saya itu suka untuk camilan yang manis-manis ya Sama seperti saya Saya suka banget dengan camilan yang rasanya itu manis Kembali ke videonya Dan ini saya potong-potong untuk pisang kepoknya itu seperti ini ya Jadi memanjang seperti ini Dan buat teman-teman yang kemarin nanyain Saya beli bahan-bahan jualan itu kebanyakan dimana ya Nah saya itu kebanyakan belinya itu di toko orange ya Jadi buat rekomendasi barang-barang jualan saya Atau bahan-bahan jualan saya itu Saya sudah cantumkan di kolom deskripsi Seperti saya itu biasanya kulaan keju Kulaan gula balem Kulaan wadah untuk kemasannya Keresek dan lain-lain itu Saya kebanyakan di toko orange ya Nah teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Kemudian misalnya setelah dipotong-potong Kemudian dimasukkan ke dalam adonan basah Kemudian diaduk secara merata ya Kemudian ini saya masukkan ke dalam minyak yang panas Kenapa saya masukkan ke dalam minyak yang panas? Karena nanti hasilnya itu bisa maksimal ya teman-teman Agar keriuknya itu lebih tahan lama Memang menjadi ibu rumah tangga yang dulunya kerja kantoran Tidak segampang membalik telapak tangan ya Tapi ya tetap disyukuri aja Dinikmati setiap prosesnya itu ya Semua ini pasti ada hikmahnya Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga Jangan insecure ya Kita itu masih banyak peluang Untuk bisa menghasilkan cuan Walaupun hanya di rumah aja loh Asalkan ada kemauan usaha yang besar Insya Allah Allah akan berikan jalannya Dan yakin usaha tidak akan menghianati hasil ya Dan buat teman-teman semuanya Apalagi yang ada di area sedati Sidoarjo Onggo mampir di pisang keju lapak Tersedia di GoFood Grape Food dan Shopee Food Menerima pesanan offline dan online Dan juga Jumat berkah Dijamin rasanya itu Kersiluar Lumer di dalam Ditunggu orderannya ya teman-teman Jangan lupa ya Dan sekali lagi buat teman-teman Yang baru nemuin Channel Youtube saya Jangan lupa dukung ya Dengan subscribe Like dan komen Dan Alhamdulillah menjadi ibu rumah tangga itu Ternyata seru ya Kita bebas mengatur waktu sendiri Tanpa diperintah lagi ya Pokoknya disyukuri aja Atas rezeki yang sudah diberikan Sama Allah Jadi selama saya menjadi ibu rumah tangga Saya itu banyak belajar ya di rumah Jadi saya itu belajar Seperti jualan di online seperti ini Kayak di GoFood, Grape Food dan Shopee Food Dari cara dulu itu Cara mendaftar jualan di GoFood, Grape Food, Shopee Food itu Saya hanya mengandalkan Cari ilmunya itu di Youtube Dan hanya di Google aja ya Dan hanya pakai HP aja ya teman-teman Kebetulan channel saya ini Membahas tentang Ibu rumah tangga Yang masih mau berkembang dan produktif Dengan membuka usaha di rumah aja Sambil mengurus anak-anak Dan selain itu juga Channel saya itu membahas tentang Tutorial jualan seperti Di GoFood, Grape Food dan Shopee Food ya Serta tutorial cara jualan Di GoFood, Grape Food dan Shopee Food Dan BCA juga Dan buat teman-teman yang mau disaringkan Monggo kita saling sharing Dengan DM di Instagram saya ya Namanya Lapak Bucahyo Kembali lagi ke video Nah ini setelah pisangnya itu udah mateng Nah kemudian saya taruh ke dalam kemasan Seperti ini Nah biasanya itu saya memakai Udah memakai ini ya Pakai paper Paper craft Nah karena paper craftnya itu Saya sudah pesen tapi masih on the way Jadi ini sementara Saya pakai styrofoam dulu ya Nah kemudian saya topping Sesuai dengan pesanan dari pelanggan Kebetulan disini Pelanggan Shopee Food saya itu Order tanpa keju ya Disini itu order 2 porsi Pisang coklat glass dan pisang tiramisu glass Jadi request tanpa keju Gak apa-apa ya teman-teman ya Oke-oke aja Dan ini orderannya sudah selesai Jangan lupa untuk klik siap Di aplikasi Shopee Partner Untuk menghindari pembatalan Dari pihak driver Dan dari pihak pelanggan Shopee Food Kemudian pesanannya Segera kasihkan ke driver Shopee Food Untuk segera dikasihkan Ke pelanggan Shopee Food ya Nah ini kebetulan Bapak drivernya itu Mengajak istri dan anaknya ya teman-teman Masya Allah Tabaraka Allah Lancar dan sehat terus ya Semuanya Amin Tak terasa sudah sampai Di penghujung video Maka saya akhiri dulu ya Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share Dan jangan lupa nyalakan Tanda notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video-video Saya yang terbaru See you next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton